telah terjadi kebakaran tadi malam jam sekitar jam 12 malam selamat siang masih bersama channel bangkuis berpagi saat ini ada di halaman kantor Kecamatan Cikisik baru saja bangkuis menerima sebuah kabar atau informasi peristiwa kebakaran di Kecamatan Cikisik dan mungkin untuk lebih jelas lagi bangkuis seperti biasa akan menghubungi salah satu KSB Kecamatan Cikisik Pak Angga selamat siang Pak Angga ya selamat siang Pak Gumi Pak Angga ini ada informasi kebakaran di kawasan wilayah Bapak ya sebagai tugasnya apa bisa menceritakan kronologisnya nggak Pak masalah kebakaran tersebut Pak biar publik panik yang tahu ya jadi kronologisnya kebakarannya terjadi itu sekitar tengah malam sekitar jam 12 malam kurang 15 saya itu waktu malam itu di saat penghuni rumah saat tertidur ada mungkin konsleting listrik dan tiba-tiba api menyala terus membakar seluruh rumah bahkan barang-barang yang ada di rumah pun terikut terbakar termasuk tiga motor yang kebakar dan peralatan-peralatan untuk untuk pergi ke laut seperti jaring dan lainnya gitu bahwa untuk lokasi kebakaran sendiri dan nama pemilik rumah yang terbakar itu siapa dan dimana itu Pak Angga Oh gitu jadi di Kampung Muara 2 itu letaknya di Kampung Muara 2 di desa Cikurwetan Kecamatan Cikusik ya Kecamatan Cikusik ya Nah untuk korban rumah sendiri yang terbakar itu ada berapa rumah Pak Angga sebenarnya ada dua rumah yang terbakar yang satu emang 100% yang satunya lagi sekitar 30% terbakar di pinggir rumahnya gitu jadi pinggir-pinggir rumah yang kebakarnya yang satu rumahnya lagi yang satu rumah berisi empat orang ya empat kepala keluarga yang satunya satu kepala keluarga yang satu rumahnya sedikit lagi Pak Pangga bisa disebutin enggak nama kepala keluarga yang rumahnya habis terbakar dan memang konon sedikit terbakar itu namanya siapa nggak biar publik tahu namanya apa anda suganda umur 28 tahun pekerjaan nelayan ya Hai pekerjaan nelayan nah un setelah pasca kebakaran karena itu kan malam hari kebakaran di pagi hari pihak pemerintah sendiri yang sejauh mana untuk menangani atau membantu para korban ini apa Angga ya pagi hari dari pemerintah desa langsung hubungi dari tim kami dari relawan pencana dan kami menghubungi pihak puskesmas bahkan puskesmas dan pihak kecamatan merespon bahkan di puskesmas mengirim obat dan termasuk saya juga termasuk tim medis ya jadi langsung mengobati korban kebakaran karena tangannya ikut kebakar di saatnya hilang hati anak-anaknya gitu jadi dari puskesmas dari kecamatan pemerintah desa juga ikut membantu itu hadir di tempat terus gini pangga mengingat pandai gelang lebak dan sekitarnya Banten ini kan lagi musim hujan ya kan nah sementara korban ini rumahnya kan eh tidak ada upaya apa nih dari tagana sendiri atau KSB sendiri agar keluarga si korban ini memang perlu perlindungan juga Pak Angga jadi sementara ini korban itu menginap ya jadi di rumah atau di tetangga masih saudaranya sih sebenarnya masih di samping rumahnya gitu korbannya itu dan di kami ma rencana kan ada juga mengajuan bantuan ya kalau memang bisa tidak tidak ada mungkin kami akan mencoba membuatkan hunian sementara ya walaupun mungkin ala kadarnya kalau misalnya memang dia mau mengisi hunian sementara itu tapi kalau misalnya mau di keluarganya tidak apa-apa karena rumahnya masih di pinggir di pinggir rumah yang terbakar tersebut eh terima kasih Bangga atas informasinya semoga ini bermanfaat untuk warga Cekesik Paniklang pada umumnya selamat siang Assalamualaikum Bangga ya selamat siang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nah demikian tadi pemeriksa bincang-bincang channel Bangkomis berbagi dengan ketua KSB Kecamatan Cekesik Saudara Angga untuk memberikan informasi peristiwa kebakaran di Cikru Kecamatan Cekesik Kabupaten dan Pandeglang Provinsi Banten sampai jumpa di tayangan-tayangan selanjutnya Selamat siang Neo TV channel Bangkomis berbagi referensi informasi faktual dan terpercaya Terima kasih